assalamualaikum pagi ini untuk live streaming nggak makan waktu lama cuma ngasih penjelasan aja untuk masalah perawatan yang seling udah aku sampein tetap nggak berubah cuma karena permintaan jadi ada perubahan gitu ya jadi kalau seandainya kawan-kawan nggak meminta aku tetap juga menyarankan perawatan yang nyantai aja gitu nggak ribet tapi lovebird mau kerja gitu ya nggak mesti dipaksain dari pola perawatan gitu ya contohnya penyemburan terus dengan mandi yang yang dipaksain sebenarnya hal itu jarang aku lakuin cuma karena kawan-kawan yang ngecat di Instagram di Facebook minta pola perawatan yang konstan juga maksudnya yang membuat lompat itu biar cepat mau ngekek mau kerja di lapangan itu bukan hanya sekedar ngekek gitu ya bukan hanya ngekek di rumah gitu tapi ngekek-ngekek di lapangan jadi aku buat perawatan yang cepat itu karena permintaan sebenarnya nggak nggak bakal aku share gitu karena kalau misalnya kita bangsa orang yang nggak puas gitu maksudnya malah bereksperimen gitu ya malah bereksperimen yang malah merusak jadinya ujung-ujungnya bablas gitu malah keterusan gitu untuk ngerawat obatnya dengan cara cepat yang konstan yang aku sampein gitu dalam hal perawatan terus banyak juga bukan hanya di YouTube kalau juga ngebuka cecet yang masuk ya sama seperti di masalah perawatannya ada di Instagram sama di Facebook kenapa ada nyaranin pakan gitu ya pakan ataupun vitamin vitamin itu yang udah lama jadi coba dibuka tapi video memang video-video yang lama udah aku banyak yang aku privat ya nggak perlu dikasihkan lagi gitu jadi kayak vitamin itu kawan-kawan juga yang minta gitu apa yang yang bagus alami yang bisa dipakai kelober aku share aku share aku tanya dulu gitu ya aku tanya dulu sama yang punya vitamin yang memang enggak terlalu heboh seperti vitamin ataupun merek-merek lain gitu ya yang heboh hanya beberapa orang gitu ya maksudnya dia hanya dia aja gitu yang betul-betul bisa untuk pemesanan gitu termasuk yang beberapa hari yang lalu aku ada share masalah pakan jadi kayak masalah pakan kalau aku pribadi tetap menggunakan pakan polosan milik siluan gitu pakan milik siluan tetap itu yang aku anjurin gitu ya jadi mainin birahi dari pasangan silokternya aja gitu untuk dia mau ngecek di lapangan untuk membuat dia enak ngeceknya gitu ya terus ada balah banyak yang nanya malah banyak yang minta tolonglah disarankan pakan apa vitamin apa gitu ya banyak bukan 12 banyak jadi karena banyaknya itu aku aku jadi berusaha untuk ngebuat apa namanya merayu juga lah gitu ya karena ya awalnya juga memang nggak mau di hebohin gitu karena dari mulai vitamin sama pakan ini sebenarnya hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya hanya orang-orang yang bagaimana gitu yang memang udah kenal gitu yang dia mau jual tapi karena banyak yang minta banyak yang minta aku usahain untuk supaya dibagiin supaya bisa diedarin tepatkan setelah bisa diedarin aku saranin banyak juga yang pro kontra gitu ya yang aku bilang pakan polosan ya memang aku pakai pakan polosan gitu kalau masalah aku nge-share kemarin untuk pakan ngebuat burung burung itu jadi mau ngecek burung bodoh sekalipun mau ngecek asal memang burung itu sehat aja ya pasti ngecek ya intinya burung itu sehat pasti ngecek Hai ada juga yang kontra gitu ya Hai ada yang kontra Hai jadi ada yang minta tau vitamin lobat dikasih tahu kontra Hai itu juga dengan pakan ada juga yang kontra gitu ya jadi ada yang maksudnya ngebilang awalnya aku pakai pakan milik putih siluan aku tetap pakai pakan putih milik apa putih siluan ya nggak pakai pakan yang apa gitu yang merek-merek tertentu gitu enggak aku pakai pakan merek tertentu itu yang berapa minggu yang lalu itu karena apa namanya pengen tahu hasilnya gitu ya pengen tahu hasilnya karena memang sebelumnya aku belum pernah coba ya belum pernah coba terus aku coba memang betul-betul bagus ya aku share gitu ya asal nge-share terus ini pakan kok malah ngebuat burung yang masih di setting masih bisa dibilang yang tahapnya masih awal kali kok udah mau langsung ngeke gitu ya terus berkelanjutan bukan hanya sekedar sekali dua kali ini burung kok jadi malah rajin gitu jadi lovebird kok malah doyannya ngecek jadi kalau lovebird yang udah begitu bangun tidur dianya langsung ngecek bisa dibilang itu burung udah udah doyannya ngecek gitu udah memang hobinya untuk ngecek ya itu burung ya salah satu ciri gitu ya jadi balik lagi ke pakan itu yang aku share itu itu karena permintaan jadi permintaan bukan bukan aku jadi bagaimana nggak karena permintaan kalau masalah pakan campuran yang untuk main yang kena pernah aku saranin aku juga pakenya itu gitu ya ebot kenari gitu ya ebot milti jadi seperti itu bukan hanya satu merek yang aku wapain enggak banyak aku perasa kalau mau main naik birahi ini lopetnya dari itu gitu ya dari ebot itu ebot kenari sama ebot milti bisa pakai ebot milti aja bagus paling kalau sempat nggak diganti gitu ya udah mau kerja gitu terus aku ada kawan yang punya pakan karena banyak yang minta supaya cepat burung nggak hanya aneh-aneh karakternya tapi ngecek nggak keluar aku share banyak yang kontra gitu ya malah banyak yang kontra kok malah ada ngeser masalah pakan gitu jadi sekali lagi aku bilang masalah pakan itu karena permintaan lagi pakan itu karena permintaan ya karena permintaan kawan-kawan jadi kalau memang nggak mau ribet karena banyak nggak mau ribet banyak yang mungkin udah bisa frustasi ngerawat lovebird yang tadinya hobi jadi ambisi gitu ya eksperimen aneh-aneh segala macam lovebirdnya nggak mau juga ngekek jadi daripada disiksa gitu ya karena itu juga gitu keluhan-keluhan ya aku udah apa merawat lovebird nggak nemu-nemu juga katanya gitu tolonglah om tolonglah itu wajah itu wajah gitu ya bukan satu dua orang banyak jadi aku saranin daripada disiksa lovebirdnya yang nanti dikasih pakan ini pakan itu sampai dengan yang kayak kemarin ada obat manusia ya yang dicekokin ke lovebird gitu lebih bagus pakai pakan yang udah aku saranin kemarin aja gitu pakai kasih-kasih aja itu lovebird makannya mau lovebird itu dijemur mau itu lovebird itu dirawat atau enggak istilahnya gitu ya jadi nggak usah dibuat lagi lah yang bagaimana ya intinya itu daripada disiksa udah kasih pakan itu sekali lagi pakan itu di-share karena permintaan jadi udah aku klarifikasi ya tuh masalah pakan karena vitamin mungkin ada yang kontra bagaimana ya jadi aku muluk-muluk lah semua seperti itu gitu aku karena lagi males-malesnya aja gitu ya jadi yang burung kalau masalah bukti dari pakan itu bisa aja ditunjukin sekarang gitu lagi live streamingnya ya burung nggak ada yang dijemur ini aku keluarin ya karena mau live streaming aja biar tampilannya burung gitu ya daripada kayak kemarin aku live streaming tapi tampilannya handphone jadi mungkin itu aja kalau masalah perawatan tetap nggak ada beda kalau masalah yang mau instan-instan mau cepat-cepat gitu ya nggak lari daripada yang aku bilang gitu ya burung itu pasti jadi gitu cuman mau aku share di YouTube nanti banyak juga yang kontra gitu kebetulan juga kawan-kawan di WhatsApp juga jangan dulu katanya gitu ya jangan dulu macam mana supaya buat burung itu cepat biar enak gitu sementara aku sendiri juga kalau burung aku pribadi enggak ada aku kerjain seperti itu tapi kalau ada kawan mungkin yang minta jadiin gitu yang sekarang di rumah gitu ya biar cepat mau ngeceknya biar cepat mau keluar karakternya gitu ya bukan hanya karakter aja gitu ya aku kerjain hal itu gitu jadi kalau lagi lah kalau masalah perawatan pakan aku perawatan tetap pakai stem tempel kalau masalah pakan aku tetap pakai melet putih gitu tapi karena banyak yang minta perawatan vitamin terus pakan yang nanya gitu ya bagi mungkin kawan-kawan yang udah nggak mau ribet ngerawat lovebird gitu udah aku share ya aku share jadi sekali lagi bukan aku mulu-mulu bukan aku bagaimana pakan ini dari sekian banyak pakan yang udah aku coba-coba gitu ya yang WhatsApp juga mungkin udah tahu kasih pakan ini burung jadi begini kasih pakan ini burung jadi begini karena dulu juga pernah coba-coba gitu ya coba-coba terus ambil kesimpulan ah begini kan gitu burung kok jadi malah rusak bagaimana gitu ya jadi kalau pakan ini memang betul-betul wah lah bisa dibilang gitu ya burung doyanya ngecek bukan karakter burung doyanya malah ngecek bukan karakter jadi kalau burung masih bahan burung paut burung dewasa mungkin suka ataupun macet dikasih pakan ini pasti ngecek jadi itu lah ya udah mau di kontra silahkan karena walaupun di kontra ya mungkin yang kontra nggak suka terus bagi orang yang pro mungkin karena memang dia udah bingung gitu ya udah bingung bagaimana dibuat begini dikasih pakan ini kasih pakan apa namanya kasih pakan yang terputut yang dioplos gitu juga nggak mau burungnya gitu ya malah karakter aja gitu ya jadi pakai aja pakan ini yang udah aku share kemarin gitu ya terusnya ada Om Junior yang lain-lain yang di atas makasih Om yang udah di rumah di rumah ya Oke senan Om apa tadi ada juga ya mesebadoyan aku bang ada duit sahabat puasa Om puasa ganteng juga enggak Om buat yang kawan-kawan berdiri vlog janganlah ya bukan karena puasanya tapi karena wabahnya ya jangan ganteng-ganteng ya nggak usah kita enakin diri kita tapi kita pulang ke rumah was-was was Allah ganteng oh kemarin Om sebadoyan juga aku ada lihat tuh di WhatsApp ya nggak usah ganteng-ganteng Om nggak usah terlalu sepilih kita sama penyakit ya sama virus ini ya Om Isnan bang mau nanya boleh nggak Bang B masih bingung selanjutnya gimana lebih paru putih sudah saya share juga di grup boleh lanjut Om Isnan di bawah ini cat aja aku pertanyaan Adil Om sehat selalu makasih Om Prima Om Blue Junior Harry Adil Om sehat selalu Om semalam di grup pada kangen Om eh nggak sangka si Om Adir N nggak sangka juga aku langsung ketiduran hai salam tempel Om Nyimak sambil kerja Om Oke Om Blue Junior ini seperti Om Blue Junior juga ada jual pakan ya jual pakan jadi aku juga mau nge-share gitu jadi bukan aku hanya satu dua orang yang mau aku share gitu jadi buat kawan-kawan yang memang ada pakan yang memang betul bisa ngebuat lovebirdnya itu enak gitu ya bukan hanya di karakter malah larinya ke ngekek boleh apa gitu ya sampaikan ke aku biar aku publikasiin gitu ya biar aku publikasiin kalau memang betul-betul enak terus bahannya alami ya jadi nggak rusak burung ya yang udah hadir makasih om ya nggak bisa disebutin satu-satu tapi yang berapa hari ini yang selalu cepat hadir Om Tommy Setiawan makasih tempatan makasih tempatnya makasih tempatnya jadi dia pakan pakan itu di-share karena banyak anaknya di IG ya di Instagram di FB Facebook banyak nanya pakan apa yang bisa dijamin Om ya kenapa bisa jamin itu pakan yang kemarin aku set ya ngekek burung jadi aku kasih pakan itu kemarin yang aku coba itu ke burung bahan sama burung yang enak sebetul bagus itu pakai aja itu apom Romli Bang Rabani juga apa nih juga bang sini apa arti Om Isnan paru putih sayang kemarin lor birahi kan Abang sangkan ke saya buat disendirian pakai selang-selang tinggi rendah burung sudah enak operasi keluar nah selanjutnya gimana Om hehehe ya orang dibuat aja gitu diirikan aja siang pagi ke sore mirin aja malam tempel ya pagi ke sore sendirikan malam tempel Oke ini aku dahin dulu pokoknya intinya itu perawatan tidak ada perubahan pakan cara garis besar beli jok vlog pakai harian pakan milet putih kiluan kesuali mau main agak dimainkan birainya untuk naik ya itu beli jok vlog terus kalau masalah pakan kemarin yang aku share setelah lagi itu karena permintaan ya karena permintaan gitu mungkin kalau mau live streaming lagi boleh setelah ini kita live streaming lagi dengan judul yang berbeda untuk di jokok pamit Assalamualaikum 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 Terima kasih.